Anies Baswedan mendapat undangan haji dari Kerajaan Saudi Arabia. Anies Baswedan, saya tidak pernah meminta apalagi membeli penghargaan. Tapi mereka tahu tentang kerja, tanggung jawab dan keikhlasan. Mereka yang memberikan perhargaan tersebut adalah orang jujur dalam menilai. Saya tidak pernah meminta atau berharap sebuah jabatan. Jika itu amanah dan ridu Allah akan saya pertanggung jawabkan di hadapan Allah dan umat. Hutang saya kepada Allah, sebagai halifah di muka bumi. Hutang kepada Allah adalah ridunya untuk saya memangku jabatan. Mereka yang nyinyir dan menilai negatif. Syukuri aja anggaplah mereka saudara yang selalu mengingatkan kita. Saya tak pernah merasa bangga dengan semua yang saya dapatkan. Melainkan selalu bersyukur. Diberikan kepercayaan oleh rakyat merupakan rasa syukur yang tak terhingga. Saya punya kebanggaan kelak di akhirat. Ketika saya diberikan tempat di surga Allah. Selama masih di dunia saya hanya harus banyak bersyukur. Diberi hidup dan bernafas merupakan syukur. Alhamdulillah sekali. Ingat kita semua satu ketika akan memperoleh jabatan abadi yaitu almarhum. Akhirnya kesombongan dan keangkuhan kita tak berarti. Ternyata di saat kematian kita masih butuh orang kecil. Ketika mayat diusung, dimandikan, di kafani dan ditempatkan ke liang lahat. Belum tentu kolega kita yang sama berdasi juga punya jabatan akan melakukannya. Bersyukurlah dengan hidup. Penghargaan bukan sebuah pengakuan. Melainkan untuk bersyukur dan menyadarkan kita. Baik. Anis Baswedan. Alhamdulillah hari ini 24 per 4 2024. BPK Anis Baswedan. Sekeluarga berangkat ke Arab Saudi. Menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur. AAMIIN YARABAL. AAMIIN YARABAL.